Beragam tanggapan diutarakan oleh para pengungsi yang bermukim di sekitar area Masjid Agong Palu, menyikapi langkah relokasi dari pemerintah kota. Meski sebagian besar menyetujui kebijakan tersebut, namun BEMKOT diharap dapat menyelesaikan permasalahan dasar menyangkut pendataan. Abu Bakar, salah satu pengungsi, mengaku dirinya bersama keluarga siap untuk dipindahkan. Namun, huntara yang berada di Jalan Asam 3, kecamatan Palu Barat itu sebagian besar telah diisi oleh orang-orang yang menurutnya tidak pernah didata. Keinginan ini diterakkannya agar nantinya tidak terjadi perselisihan antara warga, pasalnya ia bersama seluruh pengungsi di wilayah ini telah beberapa kali didata untuk direlokasi ke huntara. Kita bersyukur sekali kalau mau dipindahkan di hantara, cuma yang jadi kendala sekarang itu penutipannya belum ada. Jadi kemarin kita diinstruksikan mau pindah, tapi sementara di sana sudah ada semua yang isi. Sementara kita jangan sampai ada diskomukasi antara masyarakat sana dengan kita di sini, jangan sampai ada cekcok, begitu. Jadi itu yang kita takutkan. Jadi kemarin itu saya dengar-dengar juga katanya, eh pihak setempat lepas tangan sudah. Saya dengar-dengar kemarin. Lepas tangan dia tidak mau lagi urus yang begitu. Maksudnya kemarin kan diinstruksikan supaya dikosongkan dulu, mau ditertibkan dulu, supaya bisa diisi dengan orang-orang yang harus menempati, yang harus bisa maha, yang berhak menempati tempat ini. Cuma kita tunggu dengan anu gubernur, kalau sudah dia bilang, eh sudah, kita suruh pulang sebuah sudah. Untar begitu. Tapi sampai saat ini belum ada ya? Iya, sampai sekarang belum ada beritanya. Iya, belum ada berita sampai sekarang. Kan ada, tempat kan ada di sini, dia di Mesti Agung, dia bilang kalau ada sudah perintah, dia punya anu perintah dari gubernur, sudah, kalau dia bilang pulang, pulang sebuah kita. Tim Liputan Radar TV Palu.